Bayangkan ada satu rempah sederhana di dapur yang diam-diam bekerja seperti perisai alami bagi pembuluh darah Anda. Ia mampu meredam peradangan, melindungi dinding arteri dari kerusakan, bahkan membantu mencegah penumpukan plak yang memicu strok dan serangan jantung. Rempah itu bukan obat mahal, bukan juga racikan rahasia. Ia adalah kunyit, si emas kuning yang telah digunakan ribuan tahun sebagai penyahat tubuh. Kekuatan kunyit terletak pada senyawa aktif bernama kurkumin. Kurkumin adalah antioksidan kuat yang mampu menetralisir radikal bebas, molekul berbahaya yang menjadi musuh utama pembuluh darah. Jika radikal bebas dibiarkan, ia merusak sel-sel endotel, lapisan halus di dalam arteri, hingga akhirnya memicu peradangan kronis. Kurkumin hadir untuk mencegah hal itu terjadi, menjaga dinding pembuluh darah tetap bersih dan lentur. Selain antioksidan, kurkumin juga anti-inflamasi alami. Peradangan yang tidak terkontrol bisa mempersempit pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Dengan menghambat enzim penyebab peradangan, kunyit membantu arteri tetap terbuka dan lancar. Ini berarti jantung tidak perlu bekerja terlalu keras, tekanan darah lebih stabil, dan risiko penyakit kardiofaskuler berkurang. Yang menarik, kurkumin juga mampu menurunkan kolesterol jahat, LDL, yang sering menjadi biang pembentukan pelak di arteri. Pelak ini jika menumpuk, bisa pecah dan menutup aliran darah ke jantun atau otak. Dengan konsumsi kunyit secara rutin, proses atherosklerosis bisa diperlambat, memberi perlindungan tambahan bagi pembuluh darah. Lebih jauh lagi, kunyit mendukung produksi oksidan nitrat, saat penting yang membantu melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang rileks dan elastis mampu menyesuaikan tekanan aliran darah sehingga mengurangi risiko hipertensi. Efek ini bagaikan memberikan istirahat pada sistem sirkulasi, mengurangi beban jantung dan organ vital lainnya. Kurkumin juga dikenal membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, yang sering menjadi biang pembentukan pelak di arteri. Pelak ini jika menumpuk, bisa pecah dan menutup aliran darah ke jantung atau otak. Dengan konsumsi kunyit secara rutin, proses atherosklerosis bisa diperlambat, memberi perlindungan tambahan bagi pembuluh darah. Lebih jauh lagi, kunyit mendukung produksi oksidan nitrat, saat penting yang membantu melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang rileks dan elastis mampu menyesuaikan tekanan aliran darah, sehingga mengurangi risiko hipertensi. Efek ini bagaikan memberikan istirahat pada sistem sirkulasi, mengurangi beban jantung dan organ vital lainnya. Kurkumin juga dikenal membantu mencegah penggumpalan darah yang berlebihan. Darah yang terlalu kental bisa memicu penyumbatan mikro di arteri kecil. Dengan efek anti-koagulan ringan, kunyit membantu menjaga aliran darah tetap lancar tanpa risiko perdarahan berlebih. Tak hanya menjaga pembuluh darah besar, kurkumin juga melindungi pembuluh darah kecil yang seringkali menjadi korban pertama kerusakan akibat diabetes. Dengan menyeimbangkan kadar gula darah dan mencegah stres oksidatif, kunyit membantu mencegah kerusakan mikrofaskuler yang bisa menyerang mata, ginjal, dan saraf. Manfaat ini diperkuat dengan kemampuan kunyit mendukung kesehatan hati. Hati yang sehat mampu membersihkan darah dari lemak dan racun yang berpotensi merusak pembuluh darah. Dengan demikian, kunyit bekerja tidak hanya di satu titik, tetapi pada seluruh sistem yang saling terhubung. Selain mendukung kesehatan organ dalam, kurkumin juga memperbaiki elastisitas pembuluh darah perifer di tanyan dan kaki. Hal ini membantu mengurangi keluhan kesemutan, mati rasa, atau rasa berat pada tungkai akibat sirkulasi yang kurang lancar. Yang lebih menakjubkan, kunyit mampu meningkatkan produksi enzim antioksidan alami tubuh seperti superoxide dismutase. Ini artinya, kunyit tidak hanya memberikan antioksidan dari luar, tetapi juga merangsang tubuh untuk memperkuat sistem pertahanannya sendiri. Bagi penderita hipertensi, kunyit memberi manfaat ganda. Selain membantu melebarkan pembuluh darah, ia juga mengurangi peradangan yang memperparah kekakuan arteri. Dengan pembuluh darah yang lebih fleksibel, tekanan darah bisa turun secara bertahap, tanpa efek samping seperti obat kimia. Tidak berhenti di sana, kunyit juga melindungi pembuluh darah otak. Otak adalah organ yang paling bergantung pada suplai darah yang stabil. Kurkumin membantu memastikan aliran darah ke otak tetap lancar, sekaligus mengurangi risiko strok iskemik akibat sumbatan. Selain itu, kurkumin menghambat proses glikasi, penempelan gula pada protein yang merusak dinding pembuluh darah, terutama pada penderita diabetes. Dengan memperlambat glikasi, arteri tetap kuat lebih lama dan risiko komplikasi bisa ditekan. Kunyit juga bekerja sebagai pelindung terhadap racun lingkungan seperti polusi dan logam berat yang sering mempercepat kerusakan pembuluh darah. Dengan kemampuan detoksifikasi, kunyit membantu menetralisir ancaman ini sebelum menimbulkan efek sistemik. Tidak kalah penting, kunyit membantu menjaga keseimbangan hormon yang berpengaruh pada sirkulasi darah. Ketika hormon stres seperti kortisol berlebihan, tekanan darah cenderung naik. Dengan efek menenangkan pada sistem saraf, kunyit membantu menurunkan stres dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Selain mendukung pembuluh darah jantung dan otak, kunyit juga memperkuat pembuluh darah mata. Ini penting untuk mencegah retinopati, salah satu komplikasi serius diabetes yang merusak penglihatan akibat kapiler retina. Kurkumin juga membantu menurunkan kadar triglycerida, lemak darah yang bila terlalu tinggi dapat memperburuk kondisi arteri. Dengan menurunkan triglycerida, kunyit membantu mencegah penyumbatan dan memperbaiki kualitas aliran darah. Yang menarik, kunyit tidak hanya memperbaiki pembuluh darah yang rusak, tetapi juga mencegah kerusakan baru. Ia membantu memperbaiki mikrolesi atau luka kecil di arteri akibat tekanan darah tinggi, sehingga mencegah komplikasi lebih lanjut. Selain efek fisik, kunyit juga memberi dampak psikologis. Dengan sirkulasi darah ke otak yang lancar, suasana hati menjadi lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan daya ingat meningkat. Ini berarti kunyit berperan dalam menjaga kesehatan mental sekaligus fisik. Kunyit juga mendukung kesehatan usus yang ternyata punya hubungan erat dengan kesehatan pembuluh darah. Usus yang sehat berarti peradangan sistemik berkurang, sehingga pembuluh darah juga lebih terlindungi dari kerusakan kronis. Bagi mereka yang sering mengalami farises, kunyit membantu mengurangi pembengkakan dan rasa berat pada kaki. Ini karena sifat anti-inflamasi kurkumin yang meredakan peradangan pada vena kaki, memperlancar sirkulasi darah balik ke jantung. Tak hanya itu, kunyit juga memperlambat penuaan pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, arteri cenderung mengeras. Kurkumin membantu mempertahankan elastisitas arteri, membuatnya tetap muda lebih lama. Selain menguntungkan pembuluh darah, kunyit juga mendukung metabolisme lemak yang lebih sehat. Lemak yang tidak menumpuk di dinding arteri berarti aliran darah tetap bersih dan bebas hambatan. Bagi penderita obesitas, kunyit membantu mengurangi peradangan jaringan lemak yang juga berdampak pada pembuluh darah. Dan dengan mengurangi peradangan di seluruh tubuh, kunyit secara tidak langsung menjaga sistem sirkulasi tetap optimal. Kurkumin juga membantu menormalkan kadar homocysteine, zat yang bila berlebihan dapat merusak dinding arteri. Sehingga dengan menekan homocysteine, kunyit mengurangi salah satu faktor resiko tersembunyi penyakit jantung. Efek protektif kunyit juga mendukung kesehatan ginjal, di mana ginjal yang sehat membantu mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan pembuluh darah. Kunyit bahkan memberi manfaat pada tingkat seluler, karena kurkumin mempengaruhi ekspresi gen yang terlibat dalam peradangan dan oksidasi, sehingga efek perlindungannya berlangsung hingga ke level terdalam tubuh. Yang menarik, kunyit dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, dari bumbu masakan, teh herbal, hingga suplemen, sehingga cara sederhana ini membuatnya mudah diintegrasikan dalam pola hidup sehari-hari untuk menjaga kesehatan pembuluh darah. Kurkumin juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan sensitivitas insulin pada sal tubuh, yang membantu mengontrol kadar gula darah, sehingga resiko kerusakan pembuluh darah akibat lonjakan glukosa dapat ditekan, terutama pada pendarita pradiabetes maupun diabetes. Selain itu, kunyit membantu mengurangi stres oksidatif yang terjadi akibat pola makan tinggi lemak jenuh, karena makanan tidak sehat sering mempercepat pembentukan radikal bebas, tetapi kurkumin mampu menetralisirnya sebelum merusak arteri. Kunyit juga membantu meningkatkan aliran darah ke otot, sehingga sirkulasi yang lebih lancar membuat otot mendapatkan oksigen lebih baik, meningkatkan stamina, dan mempercepat pemulihan setelah aktivitas fisik berat. Pada pembuluh darah otak, kurkumin bekerja seperti pelindung alami karena membantu mencegah peradangan yang memicu demensia vaskuler dan Alzheimer, yang sering dimulai dari kerusakan pembuluh darah kecil di otak. Menariknya lagi, kurkumin juga berfungsi sebagai modulator sistem kekebalan tubuh dengan menyeimbangkan respons imun, sehingga kunyit mencegah peradangan berlebihan yang dapat merusak jaringan pembuluh darah. Selain itu, kunyit mampu meningkatkan kapasitas antioksidan darah secara keseluruhan, artinya seluruh sistem sirkulasi mendapat perlindungan lebih kuat dari serangan oksidatif yang merusak. Kunyit juga memperbaiki kerusakan DNA pada sel endotel pembuluh darah, yang penting untuk mencegah mutasi atau disfungsi sel yang memicu penyakit kardiofaskuler. Pada tingkat metabolisme, kurkumin mendukung proses pemecahan lemak lebih efisien, sehingga risiko penumpukan lemak di arteri atau organ vital dapat dikurangi secara signifikan. Bagi penderita tekanan darah tinggi, kunyit membantu mengurangi ketegangan pada dinding arteri, memberikan efek relaksasi yang memperbaiki sirkulasi darah dan memberi kelegaan pada jantung yang sebelumnya bekerja terlalu keras. Selain itu, kurkumin mampu meningkatkan fungsi mitokondria, pembangkit energi di dalam sel, yang membantu sel pembuluh darah bekerja optimal dan mencegah kerusakan akibat kelelahan seluler. Kunyit juga memiliki efek mengurangi penumpukan fibrin, protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah, sehingga menjaga keseimbangan fibrin dan mencegah pembentukan bekuan darah yang tidak diinginkan. Konsumsi kunyit secara teratur membantu mengurangi edema inflamasi, yaitu pembengkakan akibat peradangan di sekitar pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Pada penderita obesitas, kunyit membantu menghambat pembentukan jaringan lemak baru yang sering menekan pembuluh darah kecil, menjaga integritas mikrosirkulasi. Kurkumin juga bekerja mengurangi ekspresi molekul adhesi pada sel endotel, yang biasanya memicu sel-sel imun menempel pada dinding arteri, hingga akhirnya membentuk plak aterosklerotik. Selain itu, kunyit memelihara keseimbangan elektrolit yang penting untuk kontraksi dan relaksasi pembuluh darah, karena ketidakseimbangan elektrolit sering memicu kram dan gangguan sirkulasi. Kunyit juga memperkuat penghalang darah otak, struktur penting yang melindungi otak dari racun, sehingga pembuluh darah yang kuat di area ini mencegah masuknya zat berbahaya yang merusak neuron. Pada kondisi peradangan kronis seperti lupus atau artritis reumatoid, kunyit membantu menekan kerusakan vaskuler yang disebabkan respons imun berlebihan, menjaga pembuluh darah tetap sehat meski tubuh mengalami penyakit autoimun. Selain itu, kurkumin membantu mengaktifkan jalur NRF2, mekanisme alami tubuh untuk melawan stres oksidatif, sehingga perlindungan terhadap pembuluh darah meningkat alami. Kunyit juga mendukung produksi kolagen sehat, protein yang mempertahankan kekuatan dan elastisitas dinding arteri, membuat arteri lebih tahan terhadap tekanan darah tinggi. Dalam konteks kesehatan mikrobiota usus, kurkumin membantu menumbuhkan bakteri baik yang menghasilkan asam lemak rantai pendek yang memiliki efek anti-inflamasi menguntungkan pembuluh darah. Selain itu, kunyit juga dapat mengurangi efek buruk diet tinggi gula yang sering mempercepat kerusakan pembuluh darah dengan menurunkan lonjakan gula dan membantu menjaga kestabilan metabolit. Kunyit membantu memodulasi produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF-alpha dan IL-6 yang sering menjadi penyebab peradangan vaskuler, sehingga arteri terlindung dari kerusakan kronis. Pada penderita sindrom metabolik, kunyit mendukung perbaikan fungsi endotel, mengurangi resistensi insulin, dan menurunkan lemak darah untuk memberikan perlindungan sistem kardiofaskuler. Kurkumin juga membantu meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik yang membersihkan dinding arteri dari pelak lemak menjaga pembuluh darah tetap bersih. Selain itu, kunyit memperbaiki aliran darah ke kulit sehingga mempercepat penyembuhan luka karena pembuluh darah yang sehat penting untuk regenerasi jaringan kulit. Pada kasus keracunan logam berat, kunyit membantu mengikat logam berbahaya seperti timbal dan merkuri yang merusak pembuluh darah melalui efek gelasi, membersihkan darah dari racun. Kunyit juga mendukung keseimbangan asam basa dalam darah karena lingkungan darah yang terlalu asam mempercepat kerusakan sel, termasuk sel pembuluh darah, sehingga dengan menyeimbangkannya, kurkumin menjaga kestabilan biologis. Selain itu, kunyit membantu memperbaiki sirkulasi darah ke organ reproduksi yang penting untuk kesuburan dan kesehatan hormonal sebab pembuluh darah yang sehat mendukung fungsi organ lebih baik. Kunyit juga menormalkan ritme jantung dengan mengurangi stres oksidatif pada jaringan kardiak sehingga denyut jantung tetap stabil dan aliran darah optimal. Pada kondisi pasca operasi, kunyit mempercepat pemulihan pembuluh darah yang rusak akibat tindakan bedah melalui efek anti-inflamasi yang mengurangi pembengkakan dan mempercepat penyembuhan luka. Kunyit juga melindungi pembuluh darah ginjal yang sering rusak pada penderita hipertensi atau diabetes, menjaga ginjal tetap sehat sehingga tekanan darah lebih mudah dikontrol. Selain itu, kurkumin mampu menurunkan kadar leptin berlebihan pada penderita obesitas sebab leptin tinggi sering memicu peradangan pembuluh darah sehingga dengan menurunkannya arteri tetap terlindungi. Kunyit membantu meningkatkan efisiensi transportasi oksigen dalam darah sehingga sel-sel pembuluh darah bisa bekerja optimal dan tahan terhadap kerusakan. Pada kasus infeksi kronis, kunyit membantu mencegah pembuluh darah mengalami kerusakan akibat respons imun berlebihan, penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Selain itu, kunyit membantu mengurangi viskositas atau kekentalan darah karena darah yang terlalu kental memperlambat sirkulasi tetapi kurkumin menjaga kekentalan pada tingkat ideal. Kunyit juga mendukung kesehatan pembuluh limfatik yang membantu mengangkut cairan dan limbah metabolik mengurangi resiko edema dan mendukung sistem kekebalan. Kurkumin membantu memperbaiki jaringan parut pada pembuluh darah akibat cedera atau operasi, menjaga fleksibilitas dan fungsi pembuluh darah jangka panjang. Selain itu, kurkumin membantu mengurangi kerusakan akibat rokok atau polusi udara yang merusak lapisan endotel arteri, mengurangi resiko atherosklerosis meski ada paparan polutan. Kunyit juga mendukung pembentukan sel darah merah sehat memastikan suplai oksigen lancar ke seluruh jaringan pembuluh darah. Pada wanita menopos, kunyit membantu menjaga elastisitas pembuluh darah yang cenderung menurun akibat perubahan hormonal mencegah resiko hipertensi setelah menopos. Kurkumin juga membantu mengatur aktivitas platelet yang berperan dalam pembekuan darah sehingga dengan mengontrol platelet, kunyit mencegah penggumpalan yang menyumbat arteri. Selain itu, kunyit membantu mengurangi stres mental yang berdampak pada tekanan darah dengan efek menenangkan yang menjaga pembuluh darah tetap rileks. Kunyit mendukung regenerasi sel pembuluh darah yang rusak akibat sidara kimiawi atau fisik memastikan arteri tetap kuat dan elastis. Pada orang dengan gaya hidup sedentari, kunyit membantu memperbaiki sirkulasi yang lambat akibat kurang gerak, mengurangi resiko pembentukan bekuan darah akibat stagnasi. Kurkumin juga membantu memperbaiki komunikasi antarsel endotel melalui peningkatan produksi molekul pelindung sehingga pembuluh darah lebih mudah memperbaiki diri. Selain itu, kunyit membantu mengurangi kerusakan akibat alkohol yang sering merusak hati dan pembuluh darah, efek hepatoprotektif ini menjaga darah tetap bersih dan sehat. Kunyit juga menormalkan kadar adrenalin yang mempengaruhi penyempitan pembuluh darah sehingga hormon stres terkendali dan arteri tetap seideal.